hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua ketemu lagi dengan saya di channel gondrong mojoteluh oke pada kesempatan kali ini saya doakan semoga teman-teman semua sehat semua sehat berjeki lancar barokah amin oke pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang pakan tambahan untuk ternak ayam saya ini sudah kita lihat ada maggot bsf maggot bsf ini banyak sekali proteinnya untuk ayam jadi bisa kita gunakan untuk pakan tambahan di samping itu kita bisa menggunakan maggot ini untuk menghabiskan limbah-limbah organik yang ada di rumah bisa kita gunakan untuk tambahan pakan ayam juga oke kita review kenaan ayam saya ini ada ayam pelung jago ayam pelung ini ada ayam ketawa ini ayam ketawa ayam ketawa ini dulu saya beli waktu usia masih dua minggu ya saya beli lima ekor sekarang sudah menjadi besar-besar ini ada diri ayam pelung ini juga ada induan ayam pelung yang baru netes satu kali saat ini pemulihan ini jago muda kalau ini jago muda ayam pelung muda di dalam kita beternak ayam itu sangat menyenangkan sekali teman-teman karena kita bisa berinteraksi langsung dengan ayam saat ngasih makan bisa kita loloh ini atau bisa langsung kita taruh di wadah juga bisa tergantung kesukaan teman-teman saja kalau saya sih senangnya ya ngeloloh gini lebih menyenangkan jadi maggot tadi bisa kita gunakan untuk tambahan pakan untuk ayam ini sangat ragu sekali lahat sekali makannya ayam ayam ini kita kasih maggot sangat senang sekali teman-teman proteinnya banyak sekali yang tergantung dalam maggot anak ayam ini usia sekitar satu setengah bulan sampai dua bulan kalau yang kecil itu mungkin sekitar baru satu bulan kurang ini makannya lahat sekali ayamnya sangat suka dengan makan coba lihat teman-teman lahat sekali makannya ya 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 ini kita coba juga kita berikan kepada ayam yang sudah agak besar umur sekitar dua setengah bulan sampai tiga bulan ini jantan dua ekor ya rencana untuk regenerasi nanti makannya juga sangat lahat teman-teman ternyata maggot ini sangat disukai ini corom uang ini makan sate teman-teman makan sate teman-teman ini kita lihat itu sangat lahat sekali sampai nggak tersisa nanti nanti bagi teman-teman yang mau beli maggot tapi nggak tahu tempatnya bisa saja cari online di shopee juga ada misalnya kalau saya beli telur maggot kemudian saya teteskan ya terus kita ternak sampai ya sekitar umur puluhan hari itu bisa kita gunakan untuk ngasih pakan ayam di samping itu tadi ya bisa membersihkan sampah-sampah organik yang ada di rumah dari bekas masak bisa sisa nasi yang busuk ya apalah sampah-sampah organik yang bisa dikurai oleh maggot itu bisa dimakan oleh maggot bahkan kohe atau kotoran hewan bisa juga digunakan untuk pakan maggot jadi sangat menguntungkan untuk mengurangi limbah ayam jadi kohe nya bisa kita gunakan untuk pakan maggot nanti maggotnya kita panen untuk pakan ayam jadi putar ayam untuk maggot kotoran ayam untuk maggot maggotnya untuk ayam jadi saling menguntungkan nggak ada ruginya teman-teman kita punya maggot itu ini ada ayam ketawa yang sudah netas perdana ya tetap kita syukuri alhamdulillah baru cuma tiga ekor kalau ini ada keinduan ayam pelung alhamdulillah dari sepuluh telur sudah sekitar tujuh ekor yang menetas jadi kurang lebih tinggal tiga lagi ini sangat super teman-teman sudah tiga kali ini produksi jadi rata-rata 80% dari total telur 80% sampai 90% ini sangat bagus kualitas oke teman-teman semua cukup sekian review koleksi ternaan saya jadi ada ayam pelung ada ayam ketawa dan juga ada maggot sebenarnya masih ada lagi ada ikan hias tetapi ikan hiasnya belum saya buat konten insyaallah di kemudian hari juga akan saya buat konten tentang ikan hias terus ikuti terus ya channel gondrong moja telur bagi teman-teman yang belum bergabung minta tolong klik tombol subscribe like komen dan share ya teman-teman biar channel saya semakin berkembang semoga teman-teman semua sehat selalu wassalamualaikum warahmatullah waparokatu